Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para mahaswa saya semua Kali ini saya akan membuat konten Untuk mahaswa saya sedang melaksanakan PKL Khususnya di Man Iman Yuman Ini pada umumnya bagi semua mahaswa saya Tentang bagaimana tips-tips menjadi guru PKL yang inspiratif Cara mengajar yang sederhana Namun bahagia dan membekas di hati siswa Saya sudah merangkum tujuh cara Bagaimana menjadi guru yang inspiratif Ketika pengalaman saya pribadi melaksanakan PKL Di Man Lingi Militar Bahan-bahan ini saya kumpulkan dari Pemikiran para ahli dalam bidang inspirasi mengajar Yang pertama ketika kita menjadi guru PKL Yang ESPN ADW itu Niatkan diri kalian menjadi guru yang transformasional Artinya apa? Guru yang ketika nanti berpisah dengan siswa-siswa kalian Namun memori-memori selalu terkenang di hati mereka Memori apa yang terkenanya tentang kebaikan dan kesabaran kalian dalam mengajar Kalian ini masih guru pemula Jadi mengajarlah dengan sepenuh hati Dengan hati yang ikhlas Bukan karena tugas dari kampus Namun karena memang niatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman sebisa mungkin Jadi jadilah diri kalian sendiri Yang kedua Jangan gunakan gaya mengajar yang terlalu menominasi pembelajaran Jadi selalu berkolaborasi dan berkontribusi dengan usia Mereka dalam berbagai macam aktivitas mengajar Entah cara mereka berpikir bersama Menyelesaikan masalah bersama Sehingga mereka merasa diorankan Dilibatkan Mengajar dengan cerama itu yang paling mudah Tapi harus dikombinasi dengan cara mendialogkan Mendiskusikan berbagai materi yang kalian susun Sehingga menjadi lebih interaktif Yang ketiga Desain pembelajaran susun mungkin sederhana Namun yang paling penting selalu ada makna dan perasaan positif Ketika terlibat dalam pembelajaran itu Makna atau perasaan positif itu bisa dilakukan dengan cara guyonan Dengan cara anekdot Dengan cara teka-teki Dengan cara yang membuat orang itu merasa senang Dan terikat emosinya satu dengan yang lain Terikat emosinya guru dengan siswa Meskipun ada stratifikasi atau relasi guru dan siswa yang harus dihargai Namun keterlibatan itu terasa tidak berjarak Keterlibatan itu terasa tidak ada jarak emosi Ada perasaan sukan Namun selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain Yang keempat Berlatilah menjadi guru yang luar biasa Bagaimana menjadi guru yang luar biasa Ajak siswamu dengan cara yang positif Dan yang terpenting Bisa menangkap pesan terpenting Yang ingin kamu sampaikan dalam pembelajaran Jadi Bukan mengajak siswa menghafal materi pembelajaran yang kamu ajarkan Tapi sebenarnya What is the important message Apa Makna yang pesan yang terpenting yang ingin kamu sampaikan Sekali lagi pembelajaran itu atau pendidikan itu maknanya Traffer of knowledge and values Traffer pengetahuan dan nilai-nilai atau hikmah Caranya Harus bisa menemukan fokus paling utama dari pembelajaranmu apa Dan berinteraksi lah Ya mungkin canggung itu selalu ada Perasaan nervous selalu ada Karena ini peralaman pertama Dalam mengajar Namun Demikian Kalau konsep pembelajarannya interaktif Dan demokratis Apalagi juga Rumah riskis Memanusiakan Siswa kalian Mengajak ngobrol menjadi lebih baik Maka Kamu akan menjadi guru yang luar biasa Guru yang Meskipun kemampuan biasa-biasa saja Namun memberi arti yang luar biasa bagi kehidupan mereka Yang kelima Meniatkan Mengajar adalah Cara belajar yang terbaik Agar kamu terus belajar Agar konsisten terus belajar Mengajar adalah Memaksa diri kita untuk harus membaca dan menulis Apalagi berbagi inspirasi dengan yang lain Dengan seperti itu Kalau gurunya antusias Ngotot dalam mengajar Mesti siswanya juga ngotot dalam mengajar Ini Mengajar dengan semangat ini seperti COVID-19 yang menyebar begitu Jadi start with spirit Setiap mengajar Pastikan Selalu energi positif yang terbang Jangan sampai Mengajar dengan situasi galuh Dengan badmu dan sebagainya Onkan diri kamu dengan semangat yang positif Sehingga menular kepada siswa yang lain Dan nomor 7 Yang paling penting Ketika mengajar Jangan sampai Fokus pada penyelesaian materi pembelajaran Atau Mereka terpaku pada Tujuan dari pengetahuan yang ingin disampaikan Tapi yang terpenting Siswa memahami bukan Apa yang ingin dipelajari dari materi pembelajaran itu Tapi yang terpenting adalah aspek why Mengapa saya belajar ini Dan apa pentingnya bagi kehidupan saya Dengan seperti itu Mengajar Ibarat orang Saring berkonsultasi Saring curhat satu dengan yang lain Sehingga terbangun suasana Ketuargaan Kita mengajar Suasana yang tidak merasa Dikurui Tidak merasa Menjadi Kambing kita Merasa dibuli dengan teman-teman Mengajar Menjadi forum diskusi yang menarik Dan membantukkan kita Untuk terus Berbagi inspirasi Saya rasa Tujuh poin itu Yang penting Dalam Melaksanakan kegiatan PKL ini Berlatih menjadi Gorong inspiratif Terutama bagi diri sendiri Selalu belajar Dan mewakafkan Kehadiran PKL ini Untuk diri sendiri Untuk diri sendiri Maupun untuk siswa dan materasa Yang menjadi Nahuan kalian Selamat Melaksanakan PKL Semoga berkah Dan manfaat Tidak hanya Minanya yang berkah Namun juga memberi pengalaman Mengenergizing Kalian menjadi guru Yang lebih baik Menjadi calon Yang lebih Yang inspiratif Dan yang terpenting Membangun Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih